Memanfaatkan air pada waktu itu Ini yang berlebihan Ketika datang ke Masjid Jirona Mereka cup-cup yang mengusap-ngusap seperti ini Di depan itu Sudah digembuk Dan kita akan lihat di depan ini Halo sahabat YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan lupa kembali di channel YouTube Farid Mekah Dan pada hari ini Saya berada Di tempat mikot para jama' umroh Yaitu di Masjid Jirona Namun di kali ini Namun pada kali ini Saya akan Membagikan Kepada teman-teman atau sahabat YouTube Yang ada di rumah Yaitu menunjukkan kepada kalian Tentang sebuah sumur tua Yang ada di jaman Rasulullah Sampai sekarang masih ada Anda penasaran yang berada di rumah Di mana tempat sumurnya Dan seperti apa sumur tua itu Baik sebelum saya melanjutkan videonya Jika kalian suka video ini Silahkan klik like, subscribe, komen dan share Sekarang kita lihat di tempat ini Ya Masya Allah Di tempat ini Banyak sekali para jama' umroh Dari berbagai macam negara Yang datang melaksanakan mikot di Masjid Jirona Dan inilah Masjid Jirona Ini Masya Allah Di sinilah tempat para jama' umroh Melaksanakan mikot yang kedua Untuk melaksanakan umroh yang kedua Dan situasinya seperti ini Banyak sekali para pedagang Yang menjual berbagai macam Souvenir oleh-oleh Mulai dari makanan Kacang-kacangan Tasbeh Sejadah Dan juga Abaya Nah di tempat ini Saya akan tunjukkan kepada Sahabat-sahabat Tempat Yang dijadikan sebagai tempat Sumur tua Di mana sumur ini adalah Saksi bisu Rasulullah Ketika berada di Tempat Jirona Nah di sebelah kanan Ini sambil kita lihat Dan terlihat di depan sana itu ada Pohon ya Coba kita kesana dulu Ya Saya akan mengajak Anda melihat Tempat Yang dulunya pernah dihuni Oleh Rasulullah dan para sahabat Ya Karena tempat ini Sangat langka sekali Untuk diziarahi Untuk didatangi Tapi yang jelas Kita lihat Ini bagikan Hutan kecil ya Yang ada di Samping gunung Atau samping jabal Nah terlihat ini Banyak sekali Pohon-pohon Yang sudah kering Kemudian banyak sampah Sekarang saya akan tunjukkan Kepada teman-teman Sebuah sumur tua Di zaman Rasulullah Ketika Para sahabat Bersama Rasulullah Berada di daerah Jirona Beberapa hari sebelum Melaksanakan Umrah Jadi di tempat inilah Di Jirona inilah Rasulullah membagikan Harta Rampasan perang Setelah memenangkan Perang Hunain Dan perang Hawazin Maka Rasulullah Menawan Apa namanya Beberapa tawanan Ya Kemudian juga Mengambil Harta Ya Dan akan dibagikan Kepada Para sahabat-sahabatnya Nah Di sini Kita lihat Saya berada Di samping Masjid Jirona Samping Masjid Jirona Dan terlihat Di depan itu Banyak sekali Para jual-jual Yang sedang Berbelanja Baru saja Selesai Belaksanakan Solat Nah Teman-teman yang berada Di rumah Di tempat ini Ada Sebuah sumur tua Yang dijadikan Sebagai Tempat sejarah Dulu Sumur ini adalah Saksini surat Selomok Ketika Sahabat-sahabatnya Berada di tempat ini Nah Ini di depan ini Inilah Sumur tuanya Disinilah Tempat dulu Rasulullah Menancapkan Tongkatnya Di sebuah Bebatuan Kemudian Muncullah air Lalu air ini Dimanfaatkan oleh Para sahabat Untuk minum Mandi Dan Di tempat ini pula Rasulullah Lalu membangun Sebuah sumur Untuk dimanfaatkan Oleh para sahabat Jadi banyak Di antara Para sahabat Yang memanfaatkan Air pada waktu itu Apa yang dilakukan Sama Jamah ini Jadi di depan sumur Inilah Makanya Kenapa Pemerintah Arab Saudi Menutup sumur ini Karena Banyak orang-orang Luar ini Yang berlebihan Ketika Datang ke Masjid Jironah Mereka Malah Berdoa Di depan sumur Mereka Malah Mengecup Mereka Malah Mengusap Ini yang Tidak boleh Dilakukan Makanya Pemerintah Arab Saudi Menutup Sumur ini Supaya Tidak terjadi Kesirikan Seperti yang Kita lihat Barusan Itu banyak Yang mengecup Yang mengusap Seperti ini Di depan itu Tuh Tuh Sampai mengusap Ini tidak boleh Dilakukan Nah Jadi Ketika itu Rasulullah Bersama para sahabat Dan sahabat Ingin minum Tetapi Tidak menemukan air Maka dari itu Rasulullah Menancapkan Tongkatnya Kemudian Keluarlah air Lalu dijadikan sumur Dan disinilah Tempat Apa namanya Orang-orang kafir Masih Memusuhi Rasulullah Karena pada waktu itu Rasulullah Sedang Melaksanakan Ibadah umroh Dan di tempat ini Orang-orang kafir Ini Memanfaatkan Keadaan Dengan Apa ya Dengan Meracuni Sumur tersebut Sehingga Begitu Rasulullah Dan para sahabat Kembali Sumur Berubah Warnanya Maka dari itu Rasulullah Lalu Meludahi Sumur tersebut Sehingga Kembali Jernih Seperti biasa Dan Rasulullah Mengatakan Sumur ini Bisa Menghilangkan Berbagai macam Penyakit Tapi tidak kalah Dengan sumur Air Zamzam Nah Kita lihat Ini tempatnya Tapi sudah digembok Sudah digembok Ini karena memang Sudah lama sekali Teman-teman Sudah lama sekali Tempat ini Ditutup Ya Karena Orang-orang Luar ini Ya Seperti orang Ini Pakistambang Lades Mereka Kalau Kesumur ini Selalu Mengusap Mengusap Mengucup Sholat Di depan Bahkan Berdoa Yang tidak Boleh Dilakukan Seperti ini Disampingnya Ada pohon Disampingnya Ada pohon Ya Jadi Inilah Sumur Duanya Sumur Dua Yang ada Di Samping Masjid Cik Aronah Dan Kita akan Lihat Di Depan Ini Disini Banyak Sekali Tulisan Tulisan Yang Ditulis Oleh Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Jadi Inilah Sumur Dua Yang ada Di Jaman Rasul Ketika Rasulullah Berada Di Jironah Kemudian Membangun Tempat Air Ini Dijadikan Sebagai Sumur Dan Dimanfaatkan Oleh Para Sahabat Namun Sekarang Sudah Ditutup Karena Pemerintah Arab Saudi Khuatir Akan Terjadinya Kesirikan Yang Ada Di Tempat Ini Baik Sahabat Tutup Inilah Yang Ada Di Belakang Saya Ini Adalah Sumur Tua Di Jaman Rasulullah Ketika Beliau Menancapkan Tongkatnya Di Sebuah Bebatuan Kemudian Keluarlah Air Lalu Dijadikan Sebagai Sumur Lalu Di Tempat Ini Dimanfaatkan Oleh Para Sahabat Nah Tapi Sekarang Sudah Ditutup Karena Menghindari Kesirikan Yang Terjadi Khususnya Bagi Para Jamah Kumroh Dan Jawa Haji Mudah 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 Video Bermanfaat Dan Menghibur Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Klik Like Subscribe Dan Share Ke Media Sosial Lainnya Saya Farid Mekah Dari Masjid Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax